Di tengah-tengah pasir, tempat besir, saya mendadak belia sedu keren yang besar sekali. Kira-kira bisa menampung kira-kira paling sedikit 2.500 orang. Saya tanya turkai, ini Islam gak? No, ini gereja. Gereja begitu besar, dibangun uangnya siapa? Dia jawab, uang pemerintah Mesir. Loh, Mesir kan ini Islam. Pemerintah musirkan orang Islam. Masa Islam pemerintahnya memberikan uang, bikin gereja besar seperti ini. Dia bilang, iya, pemerintah kita sekarang dikuasai seorang presiden yang luar biasa baiknya. Dan sangat bersahabat dengan orang Kristen. Saya tertarik, saya tanya lebih banyak. Dan turkai itu ada seorang Kristen yang sejak umur lima jadi majelis. Saya heran. Mana di gereja di Indonesia ada umur lima jadi majelis. Itu adalah semacam sistem gereja Mesir. Namanya Koptik. Koptik Orthodox Church. Dari Alexandria akhirnya menjalan ke seluruh Mesir. Dan Alexandria waktu itu menjadi tempat yang penting. Semua anggota sederah lahir ditatuh. Jadi anda salib di tangannya. Engkau kalau lihat orang Mesir pegang, putar tangannya yang ada tanda seperti ini, ini Kristen. Tidak bisa ditipu. Harus mengakui ini orang Kristen. Resmi diakui oleh pemerintah. Terus saya bilang, ini gereja begitu besar. Tingginya tidak kalah sama gereja ini. Dan mereka itu pakai uang banyak. Kenapa pemerintah membayar karena pemerintah sekarang lebih terbuka. Jadi mereka sudah memberikan dukungan, memberikan bantuan, subsidi untuk orang Kristen. Lalu saya tanya lagi, di Mesir sekarang orang Kristen berapa persen? Di luar dugaan saya, tour guide itu yang umur lima sudah jadi majelis. Sekarang menuju 20 persen, Mesir penuduhnya lebih seratus juta. Kalau 20 persen, berarti seperlima lebih sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka ada gereja paling tua, salah satu di dunia. Dari abad kedua sudah ada koptik church. Dan waktu itu orang paling penting beberapa di Mesir. Salah satu adalah penulis Injil Markus. Yaitu evangelis di antara empat, Matthius, Markus, Lukas, dan Johannes. Yang kedua ini, dia mengabar Injil di Mesir. Dan dia mati di Mesir. Lalu tulangnya ditemukan di Mesir, dibawa ke Itali. Karena Itali tempat kepausan, yaitu Fatikan, pusat katolik seluruh dunia. Dan dia punya tulang diizinkan, dikembalikan ke berkota Venisia. Maka di Venisia ada dua tiang, satu tiang ada singa yang mempunyai sayap. Nah itu membuktikan tandanya Markus sebagai evangelis. Engkau kalau ke Venisia, ke Itali, engkau melihat tiang itu di dekat pelabuhan. Dan di belakangnya ada satu gereja besar yang sifatnya ortodoks. Yang banyak seperti kuba-kuba. Kalau Islam kubanya satu, ini kubanya lebih dari tujuh. Itu namanya Sanctus Markus Basilica. Atau katedral daripada penginjil Markus yang menulis kitab Markus. Nah ini di situ, saya di Kodvik Church. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai berdoa, Tuhan berkati Mesir. Berkati orang Kristen di Mesir. Berkati gereja di Mesir. Untuk berkembang, berkembang, berkembang terus. Terima kasih telah menonton!